yo welcome back to my channel sukri lahi pratama oke teman-teman ya jadi kalian aku membawakan berita breaking news ya teman-teman ya karena gitu aku ini tuh sekitar jam 4 pagi dan aku tuh kebangun dari tidur aku kan habis itu ngeliat DM-an banyak banget rame banget yang ngebilang Bang udah trending satu lagi udah ternyata lagi Bang waduh aku langsung cek di YouTube dan ternyata benar bikin lagi tubuh kembali menjadi trending satu di YouTube teman-teman ini dua kali berturut-turut jangka waktunya cuma dua hari gitu ya Wah ini gila sih itu ini benar-benar di luar ekspetasi aku dan di luar dugaan aku yang tadinya aku ngira cuma bakal masuk trending tapi enggak bakal masuk tinggal besar lah gitu ternyata menjadi trending satu lagi gitu Wah ini menurut aku ada sebuah pencapaian yang sangat-sangat apa ya membanggakan untuk bikin akhirnya Tugba entah bagaimana nantinya apa ya pendapat dari orang tuanya Tugba melihat anaknya menjadi trending satu di Indonesia dua kali berturut-turut ini berdua video nih kita belum tahu apakah nanti bakal jadi bisa lagi trending satu dengan satu lainnya tapi yang jelas tuh saat ini bikin akhirnya Tugba berturut-turut menguasai trending satu di Indonesia waduh weh aku lupa sampai perkenalan teman-teman ya mohon maaf buat teman-teman yang baru aja member channel ini aku sarankan untuk mensubscribe channel ini mulai video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke langsung aja kita menuju ke YouTube nih teman-teman aku udah tadi ngoceh tiba-tiba lupa gitu buat ini ya mengingatkan kalian agar mensubscribe channel ini gitu tapi jujur ya aku nggak disini persaingannya cukup ketat ya Nah lihat nih persaingan dengan VGaming itu cukup ketat tadi sempat di trending satu bisnis sekarang trending dua lagi tapi benar-benar bentar tadi tuh sempat di trending satu ya temen-temen ya nih kita bisa lihat di Instagram nantinya tapi mau di trending satu atau trending dua itu benar-benar di luar respet hasil lah pernah menduduki di trending satu Indonesia gitu bentar kita bisa lihat di story-nya sini aja deh no tuh lihat teman-teman trending satu teman-teman 22 menit yang lalu ya walaupun nggak bertahan terlalu lama ya kita nggak tahu juga nih nih masih harus digas lagi nih warga Jawa Selatan harus masih bekerja keras lagi untuk menonton videonya men-share videonya dan pastinya berkomentar sana agar bisa menjadi trending satu lagi seperti tadi dan ini bener-bener momen-momen 22 menit yang sangat membanggakan lah bagi kefikir akhir dan tuba namun gitu ya teman-teman ya eh sekarang ini nih Fikinaki dan tuba ternyata di trending dua nih kaya-kaya lagi kalah oleh Vy Gaming yang membahas tentang game Mobile Legends nih teman-teman Hai tak kita refresh lagi siapa tahu bisa berubah gitu ya karena cepat banget nih ternyata perubahan di trending itu cepat banget dan ngomong-ngomong video Fikinaki dan tuba yang kemarin itu udah nyampe trending berapa ya tak turun ke trending 18 teman-teman turunnya ke trending 18 dari trending satu kok enggak sekemarin tuh ya nah jadi trending ke-18 ya tapi apapun itu alasnya teman-teman tetap aja Fikinaki tuba itu mencapai trending satu tadi dan ada bukti screenshotnya dan itu menurut aku ada sebuah hal yang sangat membanggakan gitu ya dan ya Mari sama-sama kita kembali buat trending satu nih video jadi di jejaran teratas kembali nama Fikinaki tuba dan bertahan lama gitu nah sedikit membahas tentang tadi hal dari malam ya teman-teman ya gimana Fikinaki itu ketemu dengan teman-temannya ternyata Fadil ketemu dengan Fikinaki dan Tukba ya mungkin bagi kalian yang udah ngikutin Fikin dari lama pasti udah tau lah dan nggak aseng lagi dengan si Fadil yaitu temannya Fikinaki yang dari SMA sama mensupport Fikinaki bahkan yang dari Fikin bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang terkenal dia selalu ada untuk mensupport Fikinaki nice teman-teman jadi aku tuh mendapat banyak banget pertanyaan Bang kenapa enggak ikut di ngumpul tadi malam kenapa cuman lima orang Amung ada enggak teman segala macam itu tuh udah pertanyaan yang apa ya ada lumrah sering banget jadi dari dulu tuh aku udah bilang aku mereka ini gitu ya bukan aku ya mereka ini punya tempat atau posisi yang berbeda dari teman-teman lainnya yang mana lima orang ini adalah kalau waktu itu Fikinaki pernah cerita dia itu pencetus nama Fikinaki dan memang benar gitu mereka teman-teman akrabnya Fikinaki ketika masih sekolah dulu nah yang menjadi perhatian aku disini adalah dimana Fikinaki ngajak Tuba gitu kan berarti Fikinaki itu pengen memperkenalkan seseorang kepada teman-temannya biasa lah kalau orang lagi pacaran pasti kenalin pacarnya ke temannya gitu kan ini loh gue punya pacar asik lagi ya disini teman-teman waktu kemarin itu kumpul bareng teman-teman nama TV yang apa itu bareng TV gitu ya Fikinaki dan Tuba juga enggak bisa ngajak semua orang semuanya gitu kan banyak juga yang enggak datang ketika itu dan akhirnya yang datang itu cuma beberapa orang lah gitu yang bisa dibilang 7 atau 8 orang ya nah yang bisa dibilang cukup dekat juga gitu padahal kan kalau sebenarnya kita lihat dari pertemuan yang di Bandung pertama kali sebelum ada Tuba itu cukup rame kan teman-teman Ome TV yang datang nah jadi menurut aku ini cuma masalah apa ya kayak nggak semua orang bisa diajak lah gitu terbatas gitu karena kemarin Tuba juga udah bilang bukan Tuba ya si Fiki bilang nanti tanya Tuba dulu Tuba kira-kira mau rame-rame atau enggak gitu nah jadi untuk warga Jawa Selatan yang grupnya sama aku gitu ya yang grup aku bikin mereka udah tahu lah isi percakapan aku sama Fiki kemarin karena aku usir langsung ke sana nah disini kita bisa melihat ya bagaimana Tuba itu langsung akrab dengan teman-temannya kayak dengan keluarga Fiki Naki kemarin dia juga bisa mencuri perhatian teman-temannya Fiki Naki sehingga semuanya nggak fokus ke Fiki lagi tapi juga ke dia gitu nah ini nih ada lima orang ya mungkin kalian tuh pernah nonton video mereka di Max Video kok nggak salah ya di Max Video kan ada dia bikin film pendek gitu wajah menviki Naki masih sekolah dulu atau mungkin jalan-jalan ke tempat sekolah dulu nah dia ada mereka semua ini teman-teman si Fadil oke di tempat Fiki Naki pun ntar waktu di cafe tadi aku nggak tahu ya apakah masih ada yang ngetek atau enggak tadi kalau nggak salah masih banyak yang ngetek Fiki Naki dan Tuba lah gitu waktu ketemu nah kayak gini nih mereka ketemu di tempat cafe gitu ya cafe dimana Fiki Naki sama Tuba itu mengumpul bareng teman-temannya Fiki Naki Anda pekembaruh nah ini satu lagi di momen Fiki Naki di masjid gitu ya nah dari sini kita bisa melihat ya bahwa Fiki Naki itu bukan cuman di depan saja dibilang sama keluarganya kan jangan lupa sholat atau apa tapi benar-benar dilakuin gitu dan kita tuh bisa melihat dia tuh nggak pernah meninggalkan sholatnya teman-teman dijaga terus sholatnya nah mungkin karena itu rezekinya terus mengalir teman-teman jadi buat kalian juga gitu ya dijaga sholatnya dijaga juga berbuat baik kepada siapapun gitu jangan dipilih-pilih akhirnya rezekinya akan melalir dengan deras gitu asik oke teman-teman mungkin cuman ini sih reaksi aku dari video Fiki Naki yang kembali trending gitu ya yang kembali trending mudah-mudahan gitu nanti besok pagi ketika kalian membuka HP itu sudah trending satu lagi bukan trending dua saat seperti saat ini sip teman-teman sekian review dari ini semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye